Akibat banjir selama beberapa hari terakhir, sejumlah warga sulit beraktivitas dikarenakan sejumlah akses darat antar desa lumpuh total. Akibatnya sejumlah warga harus menggunakan akses sungai dengan waktu tempuh yang lebih lama dan biaya lebih mahal. Sejumlah warga yang berasal dari desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil harus menggunakan akses jalan lewat sungai untuk menuju kota Singkil. Hal itu lantaran jalan darat satu-satunya yang menghubungkan desa mereka menuju kota Singkil Lumpuh total akibat rendam banjir. Selain memakan waktu yang lebih lama, warga juga harus menyiapkan biaya yang lebih mahal saat menggunakan akses sungai daripada jalan darat yang selama ini mereka gunakan. Salah seorang warga, Asfansuri, mengatakan setiap orang harus membayar ongkos sebesar 10.000 rupiah setiap perjalanan dengan menggunakan perahu kayu mesin. Sejak beberapa hari ini, banjir menerjang sebanyak 16 desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dengan ketinggian dari 30 hingga 150 cm. Banjir yang terjadi itu setidaknya terdampak terhadap 14.984 jiwa di 16 desa pada Kecamatan itu. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman, Muntei, Ainyus melaporkan.